ikuti terus sobat dealer karena video ini sangat seru ya untuk menentukan sobat dealer ini nanti akan menembak di berapa kali tembakan 13 ini oke masuk belakangnya juga sih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras berjumpa lagi dengan saya airta jm di channel black army official the real power hunter halo sobat bediler gimana kabarnya semoga sobat bediler diserah baik-baik saja dan semoga sobat bediler selalu dilancarkan rezekinya dilancarkan semua urusannya dan selalu dipermudah segala urusannya atau hilangkan permasalahannya amin amin oke sobat bediler kali ini saya menguji tes akurasi dari senapan PCP PCP Monal black car motifnya naga itu sangat recommended buat berburu dan akurasinya sangat bagus kita menembak sampai anginnya tinggal 500 atau seribu ya nanti biar sobat bediler tahu kapasitas angin 2000 setengah atau 2000 setengah ya nanti akan menghasilkan berapa kali itu biar sobat bediler tahu dan jika membeli tidak tanya-tanya lagi tapi kalau masih bingung tanya boleh di nomor CS dibawah ini atau di kolom komentar dibawah ini oke sobat bediler saya akan ditemani oleh teman saya ini ini apa mas? apa yang ini? kulon dikono kulon dikono waduh cedek kulon kali ini kulon kali, itu kulon kali, itu kan kono singkono oh singkono, berarti kulon kulon ini kulon kulon ini dari kulon kuadrat kulon kuadrat nyapor ini ngale sih maaf ke lo maaf sobat bediler, kami bercanda sedikit-sedikit guyanan biar sobat bediler tidak bosan untuk menonton video ini dan kalau sobat bediler ingin mengikuti keseruan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Black Army Official The Real Power Hunter terima kasih saya akan menembak di jarak terima kasih 25 meter dengan target kertas yang sudah ada polanya kita akan menembak di kapasitas angin 2500 PSI dengan senapan PCP Monel Black Army ini ya senapannya ini kita akan menembak sampai anginnya di 500 PSI atau tinggal sedikit ya soalnya tidak boleh habis senapan ini sudah bisa menembak di jarak 40 meter jika powernya itu maksimal tapi kalau ini kan powernya saya bikin standar dan mungkin di Grandel 1 sampai 2 kita akan menembak berapa kali tembakan di saat kapasitas anginnya di 2500 PSI oke sobat bediler langsung saja kita akan dan sobat bediler ikut menghitung ya biar tahu nanti hasilnya bagaimana berapa tembakan yang dihasilkan dari senapan ini dan kami sudah menyiapkan HP untuk merekam target biar kelihatan oke satu itu ketinggian sobat bediler sorry dua tembakan powernya besar ya sobat bediler ini groupingnya cukup bagus rapet ya kalau untuk berburu hewan seperti burung masih bisa ini sudah bisa lah recommended apalagi babi hutan recommended sekali nanti sobat bediler bagus ya kita yang timbakan kelima ya mas tengah ini sobat bediler mas tengah sasarannya ini kelima ini tapi nanti kita akan melihat groupingnya kalau satu tembakan saja kan nanti gak kelihatan di saat beberapa kali tembakan kan groupingnya akan kelihatan bagus apa enggak dan larasnya akan kelihatan tembakan kualitasnya tembakan kualitasnya tembakan kualitasnya tembakan ke 7 Walu itu itu konsentrasi fokus tembakan ke delapan tembakan ke delapan lomba ini kemarin itu kita juga ikut lomba Alhamdulillah tidak juara ya Alhamdulillah ya soalnya kita itu pakai senapan predator senapan yang cukup berat tidak recommended buat lomba tapi kalau buat parah pemburu banyak yang ikut lomba dan kemarin itu kita sudah menawarkan untuk menguji tas akurasi dan hasilnya bagus dari senapan kami ya oke 9 ngasih 9 tembakan ikuti terus sobat pediler karena video ini sangat seru ya untuk menentukan sobat pediler ini nanti akan menembak di berapa kali tembakan 10 10 10 11 12 kali shoot ini 12 12 13 13 15 15 15 15 15 Terima kasih. selamat menikmati 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 oke sobat bedeler selamat menikmati standar selamat menikmati 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 selamat menikmati